Medan Media Delegasi, Wali Kota Medan Bobi Nasution saat doorstop dengan awak media di kegiatan seremonial pasar murah di Kecamatan Belawan. Senin tanggal 5 Juli 2021, mengatakan untuk pembangunan jembatan Sicanang harus segera dilaksanakan pekerjaannya karena melihat masyarakat setempat sangat bergantung dengan jembatan itu, ucapnya. Untuk teknisnya Wali Kota saat ini saya minta dari Dinas Pekerjaan Umum harus benar-benar dikerjakan tahun ini, tahapan demi tahapannya harus tetap berkoordinasi dengan pihak terkait, ucapnya. Bobi Nasution juga meminta untuk pihak kepolisian dan kejaksaan ikut memantau dalam pelaksanaan proyek agar pelaksanaan pembangunan jembatan Sicanang bisa terlaksana dengan baik, bungkasnya. Pak Wali, sedikit Pak Wali, terkait jembatan Sicanang, sehingga kondisinya kan sudah menolak petenggal, ternyata kembarikan informasi yang gagal. Itu bagaimana Pak Wali, artinya komitmen kematan tahun ini harus dilaksanakan, itu bagaimana Pak? Harus saya minta tahun ini harus dilaksanakan pengerjaannya, karena itu jalan satu-satunya menuju Sicanang, dan ini harus kita laksanakan. Memang kemarin kita melihat kondisi di sana itu kan ini sudah keempat kalinya ya, proyek yang di tempat yang sama, di proyek yang sama, di tahunnya saja yang berbeda. Ini tahun ini sudah keempat kalinya, makanya kita seleksi betul syaratnya itu yang harus ketat, agar apa, agar proyek ini menjadi proyek terakhir di situ, dalam arti apa, gak ada lagi nanti dikerjain, ruku, alasannya, karena pasang, segala macam. Ini makanya benar-benar sekopeten. Ini juga komitmen kita, selain percepatan, tapi kualitas. Jadi syarat-syarat yang kira-kira memang patent, dalam arti kata memang sudah baku, syaratnya gak boleh ditawar-tawar. Setahu saya kemana sudah dilaporkan, karena kegagalan itu, karena tonase, apa namanya, tonase alat beratnya ya, yang melebihi. Melebihi, karena disitu kan konturnya agak tidak stabil, dan kondisi jembatannya itu paling bisa maksimal itu dilewati sama kapasitas alat berat 15 ton. Atau kemungkinan itu kurangan anggaran ya, Pak Wali? Wah, anggaran kita siap, sangat siap. Cukup, cukup 99 itu sangat-sangat cukup. Maksudnya kita lakukan tender ulang ya, gitu ya, kira-kira? Nah, ini teknisnya, saya belum dapat monitor lagi nih, teknisnya. Yang pasti saya minta kemarin dari Dinas PU, sama dari ULP, harus dikerjakan tahun ini, gak ada cerita. Harus dilakukan tahun ini, tahapan-tahapannya, ini harus berkoordinasi, saya sampaikan. Ini si canang ini menjadi, apa namanya, yang menjadi, bukan masalah, tapi ini menjadi kendala, karena tadi tahunnya sudah berulang-ulang kerjaannya. Masyarakatnya di sana sangat tergantung akan akses jalan itu. Harus melibatkan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan proyek, ataupun pemenangannya nanti ini. Cune warga Martubung saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, saya kesehariannya menggunakan akses jembatan si canang ini jadi mengharapkan untuk pembangunan segera dilaksanakan, di mana jembatan ini satu-satunya jalan si canang menuju belawan, ucapnya. Selamat siang, Bang. Dengan abang siapa ini, Bang? Abang June, June, Bang. June ya, sebagai pengguna jalan sini, Bang ya? Iya, karena sering lewat sini kan, kita kan juga jualan, kan? Abang bertumbung di sini di mana, Bang? Tinggal di mana, Bang? Di Martubung. Martubung, ya. Jadi melalui jelur ini, ya? Iya, mau ada pengantaran bareng juga berdalam, kan? Setiap hari lewat sini, Bang? Iya. Memang cuma ini jelur raksasnya? Iya lah. Iya, ada lagi. Ini ya, satu raksasnya. Apa, kendalanya apa, Bang? Sini, Bang, aku lihat. Terkait jembatan ini, Bang. Pasang gitu ya, Bang. Oh, ini? Terkait dengan jembatan ini, maunya gimana, Bang? Abang maunya ke mana jembatan ini? Mau segera diperbaiki apa gimana? Oh, kalau bisa ya, lebih bagus lagi gitu kan. Kayak yang biasanya, nggak usah jembatan gini. Kadang kan, jembatan juga lewat gitu. Oh, mobil besar juga lewat sini? Iya, yang lebih besar lagi kan. Kalau gini kan nanti kan bisa hancur juga. Sudah berapa lama jembatan ini, Bang? Sudah lama. Sudah lama. Sampai sekarang belum ada perbaikan. Iya, belum ada perbaikan. Masih kayak gini-gini kan? Itu kan masih... Apa, guys? Apa, guys? Sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Demikian laporan Albon Gurman Kontributor Delegasi Tipe Medan.